Oke teman-teman inilah jalan tol Trans Sumatera Titik 0 km Jadi saat kita nyebrang dari Merak sampai ke Bakauni Itu langsung kita masuk jalan tol Jadi sangat efesien banget ya kalau saat ini untuk teman-teman yang mau berpergian dari Sumatera ke Sumatera atau Sumatera ke Jawa Sudah agak mendingan ada jalan tol yang lebih cepat gitu maksudnya Oke teman-teman inilah gerbang tol pertama saat kita masuk di tol Trans Sumatera Yaitu gerbang tol Bakauni Selatan Kita tempelkan kartu dulu Ya Bakauni Selatan Selamat menikmati Selamat menikmati Kondisi tol Trans Sumatera Ya kalau dari Pelabuhan masih agak sepi ya Mungkin ramainya nanti di pertemuan di tol Bandar Lampung yang arah Palembang itu udah rame Ya kalau disini masih ya salah agak sepi Ya ini adalah rest area nya rest area pertama dari kita masuk tol Yang sebelah kiri ini lagi proses pembangunan Kalau yang kanan sana ini udah mulai beroperasi ya Ya inilah rest area nya Bagus Oke teman-teman jalan tol Trans Sumatera dari Bakauni Lampung menuju Bandar Lampung ini masih agak sepi ya Karena ini memang jalan arah pelabuhan Ya seperti inilah bandisnya Ya sebelah sana arah sebaliknya Mantap sih Mantap banget kalau ada tol Trans Sumatera Pasti warga-warga Sumatera bangga punya tol seperti ini Jadi Akses Mau ke Pulau Jawa mau ke Sumatera juga ke Sumatera lebih cepat ya Ini Kalau tol ini udah sampai Palembang Nah mungkin rencana pemerintah mau sampai Aceh itu Ya kita doakan aja semoga terlaksana Oke kondisinya Barusan hujan teres dirinya Sekarang lagi krimis lagi Hati-hati saya pelan-pelan saja Yang penting sampai di Bandar Lampung Ya mulai turun hujan lagi Pelan-pelan saja Yang ini kilometer 29 Masih jauh ke Bandar Lampung Masih jauh sampai Bandar Lampung Masih jauh sampai Bandar Lampung Ini masih nyampe kilometer 29 Oke ini rest area kedua Posisi di kilometer 32 Rest area kedua ya dari kita masuk tol Rata-rata arsiteknya sama ya seperti ini Seperti Jirikas Bandar Lampung Seperti Jirikas Bandar Lampung lah Orang Lampung Di sebelah Sama desainnya sama Rata-rata sama Ya mungkin di Palembang nanti menyesuaikan desain arsitek Orang Palembang nanti di Mana lagi di Aceh ya Orang Aceh ya namanya kita Bangsa Indonesia Berbeda-beda namun tetap satu Indonesia Merdeka Oke ini rest area ketiga Kilometer 49 ya teman-teman Posisi hujan Terus Ya seperti inilah Sama Desain dari rest area nya Sama dengan yang pertama dan yang kedua ya Oke teman-teman Dan ini pomnya udah buka Ada pom Pertamina Gelap sekali hujannya derus kayaknya ini Di depan Ghebrai teman-teman Saya udah sampai kilometer 7-8 Di depan saya harus keluar ya Ke gerbang tol Kota Baru Karena tujuan saya Bandar Lampung Jadi saya harus keluar ke Kota Baru Kota Baru Sini masih hujan Bandar Lampung Grimis Nah ini Kota Baru Saya ke kiri Ini keluar jadi Kota Baru Ini Goyang-goyang-goyang-goyang Kota Baru ya Terus Kita puter Kita puter Kita puter Kita puter Puter Kota Baru Kota Baru Jadi saya keluar disini Untuk menuju ke Bandar Lampung Oke Kota Baru Sampai Sampai Sampai